Hai baik kali ini saya akan membuat cara menambahkan datanya ya sini pertama itu saya akan buat file baru lagi klik di kanan folder nya kemudian yang new file kita siap dulu ctrl plus kemudian saya beri nama dengan add program atau add aja ya kemudian sini kita buat dulu html nya klik heading-se-heading nya pakaian bahwa buka wise title nya, samakan aja, hr nya nah sudah dibuat file nya, file tambah datanya, nantinya itu berisi pom ya kemudian kembali lagi ke halaman utama, itu index.hp disini kita buat button ya, button link ke alaman adding ini saya akan tambahkan di sini aja ya, di bawah adding nya button, tambah, tambah, jadi nama file yang tujuh itu karena satu, ini satu folder, jadi langsung aja nama file nya, jadi add.php kalau misalkan dalam folder, jadi misalkan, nama folder nya add, batik, radius miring, kemudian nama file nya sementara ini kan, tupa satu folder, jadi langsung aja oke, kita refresh, kita save dulu, kemudian jangan lupa yang ini juga, save kita refresh, kita refresh, kita adatkan button nya, kemudian kita klik oke, link ya kembali lagi selanjutnya kita buat ini ya, tambah data ini kita buat lagi link nya buat battle nya ya kemudian kemudian saya akan buat dulu spam nya untuk action nya untuk action nya, karena saya nantinya itu proses insert datanya itu satu file ini, satu halaman ini jadi action ini dikosongkan kalau misalkan dipisah si proses input datanya itu kalau misalkan misalkan untuk file tujuannya kalau dipisah tapi disini saya akan membuatnya itu dalam satu file ini ya satu file aja proses input datanya oke disini sudah buat eh ini ya metode nya post ya kemudian saya buat dulu tabel nya saya pake tabel biar rapih saya pake tabel biar rapih dimana baris pertama itu nama arti pegawai ya nama pegawai dan disini kolom input sepanjang baru satu yang dibembut, sekarang jabatan jabatan ini bukannya input jetzt tapi pake select terakhir namanya kita jangan lupa tiap akan opsinya Masukkan yang pertama itu silahkan ini saya masukkan manager kemudian coba lagi manager kemudian kan sistem ini yang ini buat tampilan di halamannya kan kalau ini nanti value yang dikirimnya nanti atau value yang akan disimpan ke database yang ini asisten manager kemudian HRD HRD juga tambahkan lagi HRD terserahkan tetap uangan tetap uangan tetap uangan seperti karyawan eh ini lupa ya bisminduga tambahkan lagi karyang lahir itu hobi ya atau office boy save dulu kemudian kita lihat refresh tambah rata eh udah muncul ya oke manager asian manager rd staff keuangan karyawan dan office boy nah sekarang kita buat button-nya semuanya kita submitnya dan ini tidak membutuhkan nama dan tidak membutuhkan nama dan tidak membutuhkan simpan satu lagi oke kita tes kita lihat oke sudah harinya kemudian udah nama pegawai ada bata button simpannya dan resultnya result ini misalkan ini ya kita pilih kemudian nah balik awal responnya udah dibuat kemudian sekarang kita ini ya buat ini ya buat penerima data dari inputan ini jadi pom ini saya akan buatnya disini aja di atas body nah disini di bawah body ya di atas tempat dulu tab hp-nya nah disini ada ini ya cek dulu cek dulu disini misalkan underscore self training request method nah disini jika ada request method post nah disini nah buat disini kalau ada ini ya ada request method post seperti ini ya ini di di berarti si pom ini mengirim data kan kalau ada maka disini masukkan misalkan nama kan pertama itu dimana si post itu data post itu bagian nama ini berarti nama ini nama nama ambil ini ya nah inputan ini inputan ini masukkan ke nama ini inputan nama baru nama kemudian jabatan saya juga kita pakai aja jabatan jabatan ini dari ini selectbook oke kalau udah terima kita terlihat dulu kita eko dulu setelah kemudian si foss ini mentara nama lagi ok khairan first huruf tes dulu kita tes, kita tes dulu ya tadi ya ini inputan tadi masuk ya masukkan sekarang yang di ARD ya masuk ya itu sudah bisa diterima ya kalau batal udah tambah maka itu juga muncul ya soalnya kan awalnya kan kosong ya ini maksudnya tidak sipom ini belum mengirim gitu mengirim data sekarang kita masukkan lagi nah meski simpan berarti mengirim data kan ada request postnya jadi masuk ke sini berarti maksudnya dimasukkan ke parabel nama dan di abad juga masukkan lagi parabel nama dan tampilkan lagi di echo ya masuk ya